Partai Golkar ternyata sudah memiliki rencana untuk kadernya Ridwan Kamil untuk bisa maju di Pilgub Jawa Barat atau DKI Jakarta. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia, merespons isu Ridwan Kamil didorong menjadi cawapres dari parpol berlambang pohon beringin itu. Soal Ridwan Kamil sendiri kami juga sudah punya planning buat RK, kita waktu itu sudah memutuskan untuk mendorong RK menjadi calon gubernur. Nanti tinggal pilih dua, antara di Jawa Barat lagi atau di DKI Jakarta, kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 11 September 2023. Terkait Pilpres, Doli menegaskan bahwa Golkar tetap mendorong Ketua Umum mereka Air Langga Hartarto untuk berkontestasi di Pilpres 2024. Hal itu berdasarkan hasil keputusan Munas, Rapimnas, dan Raker Nas Partai Golkar yang memberi mandat kepada Air Langga Hartarto. Jadi keputusan itu sampai sekarang belum pernah kita tinjau ulang, nah jadi posisinya kayak gitu Golkar, ucap Ketua Komisi 2 DPR RI itu. Kendati demikian, keputusan itu bisa saja berubah tergantung dari keputusan Air Langga Hartarto. Itu tergantung Pak Air Langga, maka kami sudah serahkan kepada Pak Air Langga untuk nanti keputusan akhirnya di Pak Air Langga yang sudah kita kasih mandat, tandasnya. Adapun nama mantan gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kini masuk dalam Bursa Cawapres Potensial. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!